si kenaik saya ini bawa saya melek masih orang berangkat jam berapa sih jam-jam 9 malam kita jalan pelan-pelan nah ini motor dari sana kencang banget jadi kehajar pun dia kencang banget ceder si sanding rem saya cari itu motornya di kolom saya cari orangnya kemana saya nggak tahu kalau ada besi begini mah matanya nancep pas di matanya Sandi bangun kaget dia mas kayaknya gua gua kayaknya harus mati juga nih kayaknya ngomong gitu ya gua dimimpiin nggak enak banget nih sama dia nih gua tetep ditarik-tarik jadi seolah nggak terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Badru Caps Lock terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dilaporkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya dan Alhamdulillah kita udah memasuki Tahun Baru Selamat Tinggal Tahun 2023 dan mungkin di tahun 2023 banyak nih harapan dan impian yang kita harapkan semoga di tahun ini semua harapan dan impian itu semoga cepat tercapai semoga teman-teman yang masih jomblo dapat pasangan yang pengen menikah segera menikah di tahun ini yang masih belum kerja semoga dapat kerjaan dan yang udah kerja dan masih kontrak semoga lekas menjadi karyawan tetap dan semoga teman-teman di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilaporkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya dan kemudian kali ini kita kedatangan lagi nih Sob salah satu narasumber spesial atau eksklusif ya ya betul Bang Bolang Alhamdulillah Bang Bolang di tengah kesibukannya Sob udah nyempetin waktunya nih buat lagi kisah pengalamannya ke kita semua Oke langsung aja kita kenalan siapa Bang Bolang ini Halo Bang siapa namanya Bang Bolang Bang Bolang ya terima kasih Bang Bolang ya udah nyempetin waktunya nih di tengah kesibukannya sekarang sibuk apa sih Bang kok kalau ditanya tuh lagi kerja pulang-malem pulang-malem gitu ya biasa Bang anak lapangan Oh sekarang main bola Bang nggak main bola juga Oh masih di jalan maksudnya iya dan ikutin yang main bola aja nih Bang Bolang itu makin bersih sekarang bersihnya nih Bang Alhamdulillah rajin mandi pagi sekarang ya bisa bisa Alhamdulillah temen-temen dan ini ini kejadian tahun berapa nih Bang Bolang tahun 2013 Nah nih Bang Bolang kan banyak teman-teman dirumahnya yang kangen sama kisahnya Bang Bolang boleh Bang disapa dulu teman-teman dirumah nih yang nonton buat teman-teman dirumah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih udah mau mendengarkan kisah yang saya ceritakan ini semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian juga karena bagi saya sama halnya seperti mengeluarkan unak-unak gitu Bang Iya betul Bang jadi kalau punya pengalaman horor ini aja saya yakin kisah pengalaman teman-teman dirumah itu banyak langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh kuih kita gibah misri sini kata syadu hari ini teruslah berjuang meskipun situasi semakin sulit karena tidak ada seseorang pun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras tetap semangat dan selalu berdoa Oke langsung aja kita gibah misteri gimana Bang bolang kisah pengalaman ini Bang sebelumnya saya menceritakan kisah saya yang saat ini saya mau mengklarifikasikan dulu nih Bang Oke apa tuh karena banyak banget nih di komen-komen kan netizen pernah tanya waktu kemarin masalah video yang Kevin kok non-muslim tapi kok nikahnya secara Islam gitu oh iya di video pasti cita itu nggak lo jelasin Bang ya saya lupa karena keadaan juga waktu itu ya Bang ya mohon maaf nih namanya cita kayak gini pasti grogi sob sebelumnya kan saya sempat cerita begitu saya nyampe ke rumahnya Kevin waktu itu pas mau pernikahan itu eh yang pintu rumahnya pintu kamar itu ngebuka nah itu sebenarnya saya itu lagi berbicara soal itu saya enggak tahu kalau pas dia masuk musik Islamnya kapan itu saya enggak tahu tapi intinya pada intinya beliau bersama saya karena emang DNA serius sama yang jadi istrinya lalu dia memutuskan untuk moalah gitu Bang Oh ya oke sepeda kreditasi aja takutnya ada salah paham untuk ditanyakan karena banyak juga yang DM juga nanya terus dikomen juga saya sering baca juga ternyata ada pertanyaan seperti itu juga karena nama cita seperti ini pasti ada yang kelewatan gitu kan maksudnya kata-katanya dan yang lain-lain lah jadi setelah kejadian itu saya masih numpang sama teman Bang karena dari bulan Oktober bulan Oktober itu saya udah kayak trauma kerja bagi saya merasa takut waktu kerja kan ya saya ngikut teman saya waktu itu dikontrakan lah ya Bang apa namanya numpang ceritanya 2013 sebenarnya saya nggak niat nyari kerja waktu itu jadi teman saya itu off-off kerja-off kerja terus diajak jalan-jalan ngomongin cari makan cari makan ke daerah-daerah Tangerang nih sambil jalan-jalan ada blosur nih Bang blosur apa tuh blosur lo bukan kerja biasa dicari supir si B1 gitu dengan kriteria ke sini ini ini gitu kan ya blablabla iseng sayang lamar ke situ dia cuman minta Mas ada simnya nggak tapi saya B-nya polos kita saya B1 polos Oh nggak apa-apa Mas diambil mandia dipotok ngobrol-ngobrol ditanya pernah kerja di mana bawa mobil apa dengan saya jawab saya pernah bawa mobil gede saya bilang gitu Oh ya udah kebetulan Mas mobilnya ini belum datang karena mobil sewa jadi ini gudang semen Bang gudang semen ini dia kalau partai besar baru menggunakan mobil itu mobil Hino-mobil Hino Long Oke so saya cerita diterimalah hari itu cuman beliau nanya sampai tinggal di mana ke saya saya jawab saya saya tinggal di daerah Tangerang juga cuman kalau buat kesini mungkin 30 menit saya belum nyampe Nah sedangkan kerja disitu itu enggak kita nggak punya waktu Bang jadi contoh seumpama DO turun hari ini nah sedangkan saya lagi di rumah jam berapapun dari itu datang saya harus jalan gitu akhirnya saya dikasih mes 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 tapi keesokan harinya saya dikasih mes nih setelah saya di mes ternyata itu mes nggak pernah ada yang nempatin Bang di atas itu di lantai dua karena dibawahnya gudang semen yang punya gudang ini bilang Mas kalau emang mau tinggal di sini nggak papa sampean tinggal aja di lantai dua dia bilang gitu Oke bos nggak papa tapi bersihin dulu ya kata dia gitu Bang saya bersih-bersih kata saya kok hawanya kayak nggak enak banget itu gudang mungkin karena kelamaan nggak ada ini sini tapi bersih tempatnya bersih Bang cuman yang namanya bersih-bersih gitu kan tetap ada debu-debu gitu lah ya Nah itu berarti mes itu belum pernah ditinggalin atau udah ada penghuninya Bang itu nggak ada penghuni di lantai dua bang adanya di bawah di bawah itu modelnya tangan kanannya bos lah gitu lah dia tinggalnya di bawah dan dia pun nggak pernah mau ke atas selama saya di situ ya dia itu nggak pernah ke atas nggak pernah ke lantai dua sebelumnya saya gambarin dulu Bang dena tempat saya kerja ini gudang jadi dia gerbangnya dua ngebuka begini begitu masuk itu parkiran buat tempat mobil satu pusau yang tiga mobil double koldissel di sebelah pojok kiri itu ada gudang semen ukurannya lumayan gede kayak delapan meteran gitu malah kurang lebih sebelahnya itu rumah jadi gudang rumah dua lantai gitu Nah saya disuruh tinggal di lantai dua itu ya bagi saya nggak papa toh saya juga jauh tinggal tinggalnya 30 menit ke situ saya ngirit-ngirit di tongkos juga kan karena sebenarnya waktu pas kerjas itu untuk bayaran saya pun sebenarnya enggak masuk akal masuk akal gimana murah Oh dibayar murah bayarnya murah cuman makanya keuntungan saya adalah ketika saya dikasih mes Oh ya udah Alhamdulillah bagi saya seingat cerita hari pertama saya biasa beres-beres kita beres-beres karena hari itu hari kerja hari itu hari Senin itu hari kerja ya jadi enggak ada mobil enggak ada supir enggak ada yang kerja intinya disitu ternyata mereka emang lagi pada ngirim tuh lagi pada ngirim saya disitu cuman sama anaknya bos istrinya bos sama bos bertiga oke kita ngobrol makan siang bareng apa kan karena beliau nauin saya kesitu baru dan saya bilang saya punya pegangan diajak makan bareng selesai kira-kira jam 4 tuh satu datang supir wang mobil call diesel itu dateng dikenalin lah namanya Bang Sultan ini yang akrab banget sama saya beliau orang Betawi asli beliau beliau dengan kenek diwang si kenek ini saya samari nih soalnya saya minta izin sama beliau yang susah Oke untuk menceritakan hal ini ya sebut aja Sandi ya Sandi ini orang kulon si bos bilang san mobil gede besok datang dua hari kemudian mobil gede datang nanti kalau ada partai gede kiriman ke partai banyak lo ngirimnya sama Mas Ari waktu itu bilangnya Mas Ari saya kenalan pakai Mas Ari kan pada akhirnya tiba lah Maghrib begitu Maghrib Bang Sultan hanya lo balik kemana Hai gue tinggal di sini Bang seriusan tinggal di sini ya mau kemana lagi kontrakanku jauh banget situ itu mah enak deket kata saya si Sandi ini nanya lu ngikut kontrakan gua aja lu tinggal sama siapa ya ada anak bini gua ya gila kali gue disuruh ke sana kan ya kali gabung sama anak bininya ya repot juga urusan akhirnya tuh udah nggak apa-apa gue tinggal aja nggak apa-apa gue tidur di sini waktu itu sebelumnya saya masuk itu ada semen gudang semen udah penuh karena setahu saya itu semen kalau baru turun dari mobil itu garanya pasti panas mungkin muap ke kamar atas ke kamar saya karena persis di bawahnya itu ini gudang semen atasnya kamar saya masuk akalnya adalah mungkin panas karena itu singkat cerita pagi nih pokoknya kejadian malam itu enggak ada enggak ada apa-apa lah Bagi saya hal-hal wajar Hai hari kedua ditanya Bang Sultan gimana semalam tidur begitu biasa aja Bang Oh ya syukur kalau biasa aja nggak papa terus Sandi datang nanya gimana semalam tidurnya enak gitu aja gitu sama dia enak-enak aja dia puluh semuanya panas Sandi mungkin dia menyampingkan ketakutannya gitu takut-takut ya kan di bawah gudang semen Mas pasti panas nguap ke tadi Oke itu saya belum jalan belum dikasih jalan karena kan dua hari kemudian si mobil itu baru dateng Oke nah si Bang Sultan ini jalan ceritanya Bang gua dapet DO nih gua ngikut belum boleh sama si bos lu suruh disini aja dulu bantu-bantuin muat semen apa-bantuin saya banggu-manggu semen gitu kan muatin nyusun segala tapi si Sandi nggak disuruh jalan karena kan saya mau ditandemin ya biar ngobrol biar akrab gitu kan cerita Hai saya ngobrol begitu ngobrol pertama Sani pembukaannya kocak malah Bang ajarin saya bawa mobil gitu dia dah lu kerja disini udah berapa tahun sana gua udah tiga tahun jangankan bawa mobil nyalain mobil aja belum pernah sayang banget ya kata saya bilang lah lu gimana San timbang nyalain mobil doang starter jekes nyala Masa ya nggak bisa nggak ada yang ngasih Bang orang kunci pada disakuin mulu sama supir-supir gitu terus saya pikir ya udah gini-gini San kita sama-sama belajar aja gua juga masih belajar gitu kalau emang lu mau niat pengen bisa gampang sih kalau gua mah yang penting mobil bersih aja udah jadi kalau saya berpikirnya gini Bang mobil bersih berarti kan terawat oke kalau terawat berarti kan kita punya perasaan sayang nih sama mobil paling enggak jadi kita tahu nih selok belok mobil kayak apa kalau kita cuman bisa bawa percuma kalau kita nggak tahu apa-apa di jalan tuh saya tersindir ya oke lanjut ya itu itu udah nggak papa tapi saya nangkep nih Saya saya nangkep apa yang diomongin karena pengen pendekatan pengen bisa gimana caranya nih ngobrol sama saya biar srek mungkin kalau saya mau orang welcome aja silahkan aja ini saya ngobrol-ngobrol pokoknya gini San tugas gue tugas dari gue cuman simpel kabin lu bersih ban lu bersih udah urusannya itu aja kalau anggaplah kabin itu kantor kita kerja anggap ban tangan sama kaki kita kalau kotor juga kita kan udah gimana lihatnya lah ya jember gitu pokoknya Mas aman masalah bongkar masalah muat masalah mobil urusan saya sampean tinggal duduk sama bawa mobil aja gua pegang lusan omongan lu bercanda tuh udah tuh Maghrib ceritanya pada pulang tuh Bang Bang Sultan belum nyampe dia pulang tuh waktu itu kurang lebih jam 11 malam jam 8 saya ke atas baru naik bang si Sandi masuk jelek Sandi jelas itu Sandi yang masuk jelas tapi saya tanya San mau beli nasi enggak gua nitip kalau beli nasi tahu tuh dia keluar jelek turun tangga kedengeran suara jelek cek 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 tahu nggak Sandinya ada di mana di luar bang di balkon si Sandinya malah ada di balkon tapi saya nggak bilang saya nggak bilang lah tadi yang turun siapa ya udah saya tak udahlah mungkin halusinasi karena pikiran masih ya kembali saya juga masih masih trono Bang di saat lamunan kadang jujur aja di saat lamunan setiap saya waktu nganggur bahkan selama kerja disitu pun kadang masih masih kepikiran di teman saya yang kemarin sahabat-sahabat yang dua ini saya masih kepikiran terus semua orang-orang mereka itu udah kejadian itu Sandi masuk Mas mau beli makan enggak gue mau beli makan ya Oh ya udah gue nitip makanya apa terserah gue ikut aja yang penting jangan ikan nggak ada lima menit tuh Bang tahu-tahu pintu ngebanting pintu jadi pintu kamar jadi kamarnya begini bang madepnya madepnya kesana di ujung langsung pintu keluar bawah tangga ini kalau ke kanan ke balkon nah di balkon itu kan ada pintu lagi tuh satu ngebanting bed nggak ada angin nggak ada apa-apa jam berapa itu jam delapan malem jam delapan masih sore masih sore jam delapan akhirnya saya ngikut tuh saya lari udah saking pokoknya saya udah pikiran saya takut emang saya sebenernya penakut orangnya Bang cuman serkan penakutnya iya saya lari ke bawah begitu lari ke bawah ada keran air Bang di bawah abang tau kan kalau keran air kalau semua menutup kayak apa dia pasti miring ke sini ya iya ini kan kalau kesini ngebuka ngebuka pikir saya itu orang bawah udah pulang kok nyalain air kata saya nah si keran ini begini Bang tapi airnya keluar pikir saya tuh Oh berarti lupa matiin kali ini saya puter segituin lagi mati airnya jadi pas begitu saya lempengin itu ngocor saya balikin ke sana mati ketutup ya kan keren begitu kan emang dibikinnya begitu kan saya nggak hirauin itu mungkin bocor pikir saya udahlah intinya itu bocor cuman logikanya adalah kenapa kalau emang harusnya dia bocor ketika lurus doang harusnya dia keluar air begitu saya tekuk lagi harusnya dia mati itu air ini enggak saya tekuk begini dia tetap ngocor udah tuh akhirnya si air itu mati udah saya hiraukan sebelumnya itu saya di luar saya nunggu di mobil Sandi datang eh mas makan makan di dalam sini aja itu saya sudah gak mau ke dalam tuh saya makan makan setelah makan selesai berhubung emang dasarnya ngantuk Bang saya naik ke atas tuh begitu saya naik ngobrol sama Sandi dengan segala macem yang pertama denger tuh Sandi yang ngedenger suara tangisan cuman dia nggak ngomong jadi si Sandi ngedenger suara tangisan saya ngedenger suara langkah kaki nggak nyambung bagi saya tapi belum-belum cerita di hari itu besoknya dia baru cerita dan ketika air ngocor yang di bawah itu saya nggak ngedenger Bang untuk kejadian kedua kalinya di malam itu di hari kedua jadi si Sandi ini denger suara air lagi mengocor untuk kedua kalinya di hari kedua saya kerja di situ turun Sandi dia lari kan kuruk Mas dikembrawa dia kok ngocor ya udah gua tutup kerannya pertamanya sih dia nutup gua buka ngocor gua tutup mati Oh masa saya turun ya saya kan udah tahu Bang pertamanya gimana kan saya turun jaga gengsi kalau saya takut karena ada temen tutup ya sama enggak ini mati Iya Bang bener lah itu nyatanya mati padahal saya udah tahu saya juga gengsi kalau saya takut jalan aja udah kata seolah-olah nggak tahu gitu ya jadi saling nutupin nih saya sama-sama si Sandi ini sering nutupin singkat cerita jam 11 nih Bang Sultan dateng cuman dia nggak langsung itu langsung pulang Bang Sultan dateng Mas udahlah tidur aja di sela-sela tidur itu ada orang naik ke atas Bang dari tangga ini karena tangganya tangga kayu jelek 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 pintu emang nggak saya tutup karena nggak ada AC adanya kipas kan panas ya bayangan itu nampak begitu dia begini balik saya kayak ketindihan saya nggak bisa ngapa-ngapain si Sandi itu di sebelah saya saya sadar kalau di sebelah saya sadar karena kan ini yang saya rasain ya kalau kita ketindihan kan sebenarnya kita sadar cuman semakin kita lawan dia malah semakin kuat yang saya rasain itu akhirnya saya cuman bisa istighfar waktu itu istighfar alhamdulillah kurang lebih dua menitan lama sih itu cukup lama ya dua menit bagi saya waktu itu lama sampai sesek juga akhirnya saya kebangun saya bangunin Sandi Sandi nggak bangun juga Bang saya biarin saya bakar rokok saya ngerokok waktu dia bangun kaget Mas gua ketindihan ya kan sama ya Ya mau nggak mau dia di malam itu juga saya bilang lu ketindihannya sama yang kayak gimana yang di pintu Mas yang di pintu kayak gimana San rambutnya panjang Mas tapi mukanya rata waduh sama San gua ketindihan gua tadi justru manggil-manggil lu suruh bangunin gua cuman lu nggak denger ya atau gimana Mas orang saya juga sama ketindihan pikir dia gitu kan akhirnya pada malam itu kita memutuskan adalah keluar dari kamar kita tidur di mobil tuh tidur di mobil tidur di mobil setelah saya kepindah ke mobil dong dikirin saya udah kelar nih teror di hari kedua saya kerja kan nggak lucu Bang baru dua hari kerja udah dapat begituan tuh ya saya tidur di mobil-mobilnya mobil bak kuncinya kan dibawa sama supir masing-masing ya mau nggak mau kita tidur di baknya tuh Oh di belakangnya ibuak pakai terpal segala disediain dia jadi disitu ada seng-sengnya di atas nih ada dua tiang tiangnya tiang bagus bang kayunya kayu kokoh tau-tau ambruk si untungnya itu nggak kena kepalanya Sandi jadi dia jatuh begitu untungnya nggak kena si Sandi tapi percaya nggak percaya pagi-paginya itu itu kayu udah berdiri jam 6 pagi Oh tempat semula udah kembali tempat semula nggak tahu halusinasi siapa gimana orang saya sama Sandi juga ngerasain itu bahwa itu ambruk logikanya adalah ketika si kayu itu ambruk otomatis yang itu jatuh karena ujung sama ujung nggak ada tengahnya itu si penyanggati itu baloknya itu pagi nih karena kita nggak bisa tidur kan saya bilang sama Sandi San mobil kan datang hari ini baru ngomong mobil datang hari ini mobil udah masuk mobil itu sewaan dari daerah Tanggerang juga karena buat partai besar dan alhamdulillahnya emang harus jalan hari itu jadi si bos baru dapat untuk proyek untuk pengiriman semen partai banyak ke daerah sekarang saya udah di briefing Mas nanti kirim sekian uang jalanin sekian gimana ada kurang apa enggak kalau masalah kurang apa enggak apa salahnya saya coba dulu terkala kurang paling untuk kurang dibongkar muat kata saya saya takutnya kalau di kawasan itu masalah bongkar apa muat itu pasti ada kooperasi saya takutnya itu karena kalau kooperasi itu biasanya itu udah ada nominalnya Bang jadi contoh satu karung misalkan 500 rupiah kali berapa gitu loh dan itu pun ntar ada kwitansinya dan ada stempelnya dari karang taruna kah apa dari kooperasi kah gitu saya jelasin blablabla jadi paginya siangnya itu saya dibantuin sama Bang Sultan sama si kenek saya ini sandi muat kurang lebih 280 sak semen jam 8 malam saya jalan biasa Bang ke daerah Cikarang jbbk cuman maaf jbbk berapanya saya kasih tahu oke ketika sampai lokasi lokasi itu emang baru ada bangunan satu Bang mungkin bangunan satu itu adalah buat apa ya disebut bedeng ya buat para bekerja seperti biasa setibanya di lokasi kan ada security kita laporan Pak saya dari PT A mau kirim semen sekian Oh iya yang dari Tangerang silahkan masuk Pak masuk parkir biasa modal kopi modal kopi terima security biar akrab Oh iya yang burung sih burung ngobrol nanya asli mana ternyata orang Jawa juga seorang Jawa juga yang satunya sama-sama orang kulon udah nyambung jadi berdua bulat ngobrol orang pacaran reunian ya untuk lokasinya mungkin bongkar besok pagi Oh iya Pak saya udah diinfo cuman emang saya inisiatif aja untuk perjalanan malam karena kan barang saya berat juga yang saya bawa udah udah pagi belum ada apa-apa Bang belum belum ada kejadian apa-apa saya ngirimlah ke situ bongkar tetapi udah udah kiriman ke satu itu udah enggak ada lagi kiriman Bang sebenarnya disitu di sekarang itu aja itu kan percobaan dari saya bilang awal itu percobaan Iya singkat cerita saya dapat kiriman kiriman mobil kecil kiriman mobil kecil karena si Sandi udah bilang kan orangnya rajin juga mobil saya nggak pernah kotor dia bersih teruskan terutama kabin-kabin kan ya saya kembali tadi buat kerja kan anggap itu kantor belajar nih sambil bawa gandang saya lepas sampai proyek saya lepas singkat ceritanya dia lancar sih enggak cuman bisa gitu udah udah bisa tiga bulan kemudian itu pesenan semen itu kalau nggak salah saya kalau kalau nggak salah ingat emang 4.000 sak oke di PT yang sama banyak banget ya 4.000 sak di PT yang sama Cikarang di PT yang sama ya di PT yang sama di Cikarang itu juga oke udah saya jalan banget biasa saya jalan jam 8.000 sampai Cikarang saya lapor lagi biasa karena udah udah akrab waktu itu dan kebetulan yang jaga juga beliau dia nanya Mas mana aja maksudnya kiriman baru sekali doang tiga bulan kemudian baru ngirim lagi gitu ya rezekinya baru sekarang kata saya udah tuh Mas sampaikan parkir yang di depan situ ya kan udah ada gedung baru nih Bang jadi si pabrik ini karena pertama loss jadi masuk gerbang post security sebelah kanan nah di depannya ini ada ada gedung kecil mungkin kayak bedeng buat tidur-tidur yang pada kerja ya proyek-proyek itu nah berhubung saya udah tiga bulan kemudian udah ada gedung yang di sebelah kiri udah dibangun ya Iya udah ada gedung yang dibangun mungkin masih tembok-tembok gitu ya jadi masuk mentok ke kiri terus ke belakang muter nah ini balik lagi ke sini karena kan kalau PT setahu saya itu masuknya lewat sini keluarnya muter gitu ya di sini ada got buat air itu kurang lebih satu meter di sininya rencananya itu tanah merah mau dibikin ini buat rumput-rumput-rumput lagi itu buat penghijauan Mas sampai parkir di situ aja jangan kemana-mana Oh siap biasa kemarin juga sama kan situ Iya nggak papa cuman tidurnya kayaknya gue tidur di mobil deh saya bilang gitu Bang saya tidur di mobil deh Sandi juga pikir Iya Pak nggak papa ya saya tinggal tidur di mobil udah ngobrol lah ngalor ngitul itu sampai jam 11 malem jam 11 malem saya berangkat berangkat sore maaf waktu waktu itu saya berangkat sore yang kedua abis maghrib saya jalan nyampe sono jam-jam sembilanan karena Alhamdulillahnya lancar hari Minggu ngobrol-ngobrol sampai jam 11 malem nah ini yang 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 saya aneh nyampe sekarang kadang nggak masuk akal yang saya ceritain makanya saya mau cerita ya saya ulangi lagi di Sandi juga sebenarnya nggak ngijinin buat cerita ini karena gini Bang dikejar ini nggak masuk akal adalah ketika saya masuk di mobil saya diketok di dalam mobil Bang Bang punya rokok nggak ya Sandi ngerokok saya ngerokok ada Pak mau rokok yang mana mau yang kretek apa yang biasa yang mana aja dikasihlah kretek jadi Sandi ngasihin rokok kan turun berhubung dia orang tua nih kan pikir-pikir saya kali mungkin nggak sopan tapi ngobrolnya lama ada lima menit nggak balik-balik ke mobil di belakang mobil akhirnya saya turun ngikut ngerokok ngobrol Bang ngobrol kalau emasnya orang mana bilang itu bisa seorang Jawa Pak Jawa Tengah sudah lama nyopir baru kemarin sore saya Pak nyopir gitu saya di sini juga baru-baru berapa tiga bulan kalau nggak salah kata saya tiga bulan lebih dua hari kali kita sih sambil bercanda kan ya udah istirahat tapi jangan parkir di sini bilangnya lu parkir di belakang bang aja security yang di pos itu kagak saya nggak ngeliat sekur itu ada ada di pos loh saya mundur nih jadi diparkir sama Sandi sekur itu jalan ikutin saya buat parkir jalan terus-terus parkir jelek ceritanya parkir tidur pulas saya tidur Bang nggak ada apa-apa udah terang nih ya namanya Ajan Subuh kan bangun bang melek begonya saya kagak sholat kelihatan terang tidur lagi gitu kan mau jadi mobil atau bongkaran juga siang jam 9.10 baru bongkar di gedor kayak di gedor maling gimana sih Bang 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 pintu Bang 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 bangun saya dimana di tanah merah tadi Bang ah tanah merah di tanah merah Sandi aja yang markir ini tuh taunya saya parkirnya di pinggir jalan di situ saya ngerasa yang lihat di sipion dulu ya di situ mobil saya ada di tanah merah bannya masuk ke kanan karena miring kan karena itu masih basah bingung dan si Sandi bilang perasaan semalam udah nah jangan banyak ngomong dulu kan suku di tiang dua nyamperin saya mas semalam kan saya bilang suruh parkir di depan kenapa mundur lah kalau emang sampai ngeliat saya mundur kenapa nggak ngelarang saya bilang gitu sampai semalam di pos ngapain semalam mas gua teriakin lu mau kemana kali lu pengen tidur yang agak enakan di belakang ya udah nggak apa-apa terserah lu gitu kata dia kan itu mobil saya setak di situ dua hari nggak bisa ngapain bang nyala mobil nyala di jalanin nggak bisa ke jeblos ya tanah itu logikanya bener ke jeblos jadi itu sih mobil-mobil saya ngejeblos itu gini bang awalnya saya mikir adalah karena muatan saya terlalu berat karena belum dibongkar akhirnya yaudah bongkar disini aja lumayan jauh jadinya kan jaraknya sekitar 100-150 meter gitu deh setelah dibongkar pun tetap nggak bisa bang udah diikat jadi ini bak ini kabin itu udah diikat tinggal diangkat begitu bang udah diangkat udah dibantuin beko udah dibantuin forklip nggak bisa malah yang ada beko sama forklipnya juga ngikut nggak bisa kemana-mana nggak bisa gerak nyala mesin nyala tapi itu nggak bisa gerak malah mobilnya sekuritinya bilang coba orang pintar orang pintar orang pintar supirnya mana saya kenapa bisa disitu Mas saya justru nggak tahu Pak saya ceritain yang tadi saya parkir adanya di jalan yang bener-bener ada di corcoran ini saya nggak nggak masuk ke jalur merah begitu si Ustadznya ini mungkin mediasi minta ditinggalin kita ngelihat dari jauh ternyata setelah mediasi si Ustadznya ngomong ke saya nih orang pintar itu Mas sampaian sebenarnya bukannya di jailin saya itu bukan di jailin sebenarnya itu bukan di jailin cuman pengen tahu ke pihak pembangunan itu waktu itu adalah kenapa sih lu nggak diberesin tanda tanya tuh saya apanya yang diberesin itu yang dibawah sampaian itu makam jadi ada makam disitu itu lupa nggak keangkut gitu si maaf ya tulang-tulang benulang yang itu nggak keangkut mungkin si Ustadz itu ngomong gitu jadi untuk menggaliannya ini lucu Bang mobil saya masih disitu digali kebawah setelah itu digali kurang lebih setengah jam Pak Ustadz ini saya nemu tulang ya udah nggak apa-apa diambil aja diambil 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 mandornya dipanggil sama komandan sekuriti saya waktu itu udah pernah bilang ini udah clear belum apabila di sini ada makam apa segala macam ini udah clear kata kamu udah lah ini buktinya apa dia beralibi ya mohon maaf maaf saya juga enggak tahu ya kalau itu emang dasarnya dulunya pemakam maaf dimana saya enggak tahu mandor ini bilang ya saya juga enggak tahu setahu saya saya udah ngangkut di sini tujuh tujuh makam yang mereka pindahin itu enggak pakai lama Bang begitu udah diangkut mobil cd-nya lain jalan mobilnya dua hari saya disitu kan enggak tidur karena dari si komandan juga nanyain kronologi saya bikin apa sih olah TKP segala macam dengan keadaan yang semua bagi bagi kemarin enggak masuk akal ya saya beralibi adalah kalau emang ini bagi Bapak enggak masuk akal apalagi di saya yang bawa mobil sekarang saya tanya ada enggak yang kerja di sini sekuriti gua tanya berdua ini ada bapak-bapak pakai kumis Hai itu yang yang minta rokok itu bapak-bapak pakai kumis bilangnya deh sekuriti situ juga itu kan ada ustadnya nih si ustadnya itu ngobrol 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 tolong mas ceritain yang tadi sampaikan bilang ya tingginya kurang lebih 175 180 cm cirinya kumis putih rambutnya cepat itu warga sini Mas dulunya dia mungkin ngerawang apa-apa ya itu yang makamnya sampaikan cuman pengen nunjukin ini lo makam saya gitu loh Oh jadi bapak itu itu dia iya cuman pengen nunjukin lu pengen bangun di tanah gua lo beresin dong rumah gua gitu loh maksudnya dan akhirnya amanlah mobil udah dibalikin ke tempat semula si bos telepon udah telepon gini-gitu gini-gitu pulang nih ketika pulang tanggapannya adalah yang dipikirin bukan saya sama kenek saya apa mobilnya gimana Oh ya ya emang saya orangnya emosian Bang waktu itu ya ya saya bos kenapa harus mobil yang lo tanyain uang makan kagak ditambahin uang uang jalan dikasih cuman sekali itu doang lu masih mikirin masalah mobil-mobil berapa duit sama nyawa gua mahal mana saya sambil bilang gitu nggak mas masalahnya mobil sewa lah ya saya tahu bos ini mobil sewa saya di sini kerja di sekarang gini dah bos memakai saya apa enggak kalau mau masih memakai saya lanjut kalau enggak ya udah terserah saya tapi bukan gitu caranya akhirnya saya mungkin nggak sopan kan waktu itu saya tinggal tuh kenek saya ini ngikut keluar ngobrol gimana Mas mau lanjut apa nggak kerja lu jangan ikutin gua lu orang lama lu disini udah tiga tahun lebih kan lu punya keluarga apa kalau gua mau keluar banyak kerja lagi lah udah kejadian kejadian kayak giting bagi gua nggak masuk akal tapi menurut bos yang saya sayangkan adalah kenapa sih lu harus mobilnya lo tanyain gitu bukan bukan sayangnya lu tapi selama disana enggak apa-apa kan maksudnya ada aware gitu loh sama-sama karyawannya dia enggak 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 ada sama sekali Bang lebih sayang mobil sih emang kalau bos mah abang juga sama enggak enggak juga enggak setelah itu akhirnya nih istrinya bos nyamperin saya di warteg karena sebelahnya ada warteg Mas dipanggil Bapak kenapa Bu menanyain mobil lagi yang rusak enggak itu dipanggil Bapak kenapa ntar dulu saya makan ya udah nggak usah bayar ntar biar ibu yang bayar nggak habis saya sama Sandi Sandi udah ngikutin ngikutin saya aja dia mau gimana pun juga dia mikirnya kayak gua belajar sama lu Mas mau kemanapun lu gua pengen bisa nih gua mau ikut lu gitu pikir mungkin-mungkin ini pirasat gua datang ketemu bos Mas sorry ya gua tadi gini-gini ya nggak apa-apa saya cuman kecewa aja sih Pak kata saya kenapa sih kejadian gini nggak ditanyain keadaan sekarang saya badan kurang enak aja sampai nggak peduli gitu hari itu saya nggak kerja besoknya ada kiriman deket-deket nih semen dikit doang memang cuman sepuluh atau dua puluh sak saya lupa berhubung saya badan saya sakit saya udah tahu si Sandi bisa bawa mobil cuman saya nggak berani ngelepas namanya di jalan raya belum berani berhubung waktu itu dapat orderan itu sore jadi saya kan berangkat jam 4 kurang lebih saya berangkat ke sana nah saya berangkat ke sana itu ternyata nggak bisa bongkar nggak bisa bongkar hari itu karena emang dari dari pihak yang belinya juga saya mintanya sebenarnya besok Mas katanya ngirimnya kenapa dikirim sekarang ya udah nggak papa lah saya bisa tidur di mobil kok kok Mas tidur di rumah saya aja alamnya dijamu dijamu tuh disitu tapi keadaan saya emang lagi meriang waktu itu ini yang nggak sayangnya saya nggak senangnya sama bos saya itu adalah harusnya saya bongkar pagi ternyata perjanjiannya beda lagi orang yang datang tuh beda lagi saya harus bongkar malam Oh kata saya Pak ini semen cuman sedikit doang kenapa harus dilama-lamain gitu saya kalau emang bongkar sekarang bongkar dimana biarin saya ngangkat deh orang badan saya lagi meriang ini akhirnya bongkar-bongkar jam 10 malam saya udah nggak ngikut bongkar us dari pagi dari pagi 2 hari 1 malam iya nggak ikut bongkar saya nggak ikut bongkar setelah bongkar itu saya bilang sama Isandi kan San isi rahat dulu ya tidur dulu gua udah nggak kuatnya badan gua nih drop banget kurang gua udah setak dulu nih saya nggak berasa itu mobil jalan begitu bangun-bangun tau-tau udah dipul Oh dibawa Mas Isandi dibawa Mas Isandi saya tanya Mas Isandi lu gimana bisa bawa San lu kan ngajarin gua Mas meskipun dia saya ajarin itu bangkan karena dia itu tetap aja belum lancar kalau buat saya tuh ya saya juga nggak akan berani ngelepas gitu aja berarti bisa tapi kurang lancar betul mungkin entah inisiatif apa gimana itu dia bawa bisa nyampe ke pool oke nyampe ke gudang saya gitu saya bangun saya tanya lu bisa San bawanya ya kan lu ajarin Mas tapi nggak nyampe gua ngelepas di jalan gede belum pernah lu sana jadi gini Mas selama lu bawa gua perhatiin cara lu masukin perseneleng gimana cara ngeren gimana haluan mobil gimana belok dan segala macam itu gua perhatiin Mas nah yang gua jadi satu pertanyaan nih jalan dari di sana kan kecil jalan cuma maksudnya nggak gede-gede amat ya ya kalau mobil berhenti sih gua ikut berhenti aja gitu dia mau nyalip gua belum berani Mas udah pede dong saya ngasih dia mobil berarti intinya intinya saya pikir dia bisa hati-hati dalam waktu bawa mobil ya kan dapet dua hari ada kiriman mau ke Cirembon Bang saya itu mungkin mau cirembon bawa mobil gede tuh saya lepas mobil gede orang belajar pakai mobil gede bikin saya nggak bisa jadi waktu itu tuh si jalan ini ini keadaannya itu lagi daerah Tangerang ini lagi pengecoran Bang lagi pengecoran kan suka ada besinya tuh besi lebih itu ya ada motor dari lawan air jadi udah gantian air udah gantian sebenarnya motor kan tetap masuk tuh nah si kenaik saya ini bawa saya melek masih orang berangkat jam berapa sih jam-jam 9 malam jadi kehajar pun dia kencang banget aja ceder si sanding rem saya cari itu motornya di kolom saya cari orangnya kemana saya nggak tahu kalau ada besi begini mah matanya nancep si motor itu motor itu si orangnya 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 nancep pas di matanya Aduh disitu saya kagak bisa ngomong apa-apa ya sih cuman cuman bisa mikir ini gimana sih udah saya udah nggak bisa mikir banyak ini mau ngapain gitu itu kaburnya mungkin di belakang wah lu jangan kabur lu tenang gua cawung jawab nggak nggak kabur supirnya siapa gua gua supirnya gua supirnya lu gimana sih Mas gini udah udah setak akhirnya ditutupin pakai koran terpal mobil saya tuh saya copot saya buat tutupin itu belum jauh Bang baru mau masuk tol doang itu itu si yang bom motornya meninggal atau masih hidup itu pas begitu nancep itu Mas gimana sih makanya ya kembali saya mau ceritain ini juga sepertinya negosiasi sama si Sandi agak gimana gitu oke polisi setempat dateng kita ditahan sim saya dipinta lah kan si Sandi nggak punya sim oh iya karena entah gimana ceritanya ih Sandi ngomong saya yang bawa pak padahal sih udah nutupin nih sama orang-orang bang saya yang bawa maksudnya ya udah sih pikir saya gua bukannya saya sok-sokan yang punya sim gua gua tahu lu nggak punya sim udah biar gua dulu yang maju ntar buat nego setelahnya gampang kalau masih itu yang penting kita nggak dihajar warga dulu nih ya bener udah kelar dibawa kantor pulisi nggak dikemana manain Bang nggak ditahan nggak dimasukin gue hingga cuman ya udah disitu aja koronologinya diceritain tuh yang jelasin saya mau nggak mau kan lagi pengharian harus Pak kita jalan pelan-pelan nah ini motor dari sono kencang banget udah gitu nggak tahu gimana tuh nabrak jeder orangnya loncat nancep lah tuh saya nggak tahu kalau dia nancep tuh disitu emang saya yang nyerahin Pak orang gelap kata saya kan nggak lama keluarganya datang begitu nanya siapa yang bawa mobil emang kenek saya udah bilang duluan ya yang bawa mobil saya Pak jadi si polisi ini saya lagi diinterview ini berdua sama polisi di sini ada lagi polisi mana orang yang nabrak Noh yang sebelahnya orang lihat digebukin Sandi si Sandi mulai digebukin akhirnya si polisinya kan ya marah-marah namanya di tempat mereka udah nggak usah nggak usah pada ribut kita disini mau nengain intinya saya mau ketemu sama orang tuanya aja kata polisinya sebenarnya gimana ya saya ada-ada Alhamdulillah nya ada karena empat jam apa enam jam kemudian saya dapet otopsi Almarhum ini dan ngobat Oh yang bu motor ini ya bukannya saya terus seneng gitu enggak maksudnya saya sedikit aman karena saya bisa beralibi kalau emang di orang sedar nggak mungkin dong bawa motor di sini mobil gede lo bawa motor semaunya di jalan bergantian gitu kan Iya ya benar akhirnya setelah itu bos saya datang nego 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 keluar saya bilang bos udah nggak apa-apa nggak apa-apa udah wajar masa semen pokok lagi aja besok udah hari itu besoknya dikat kerja disitu dikat maksudnya ya disuruh keluar besoknya Oh dikeluarin nggak boleh kerja disitu lagi Bang bolang juga dikeluarin dua-duanya saya sama Sandi udah dikeluarin bingung kan saya si Sandi ini istrinya kebetulan pas lagi pulang kampung saya tidur disitu di kontrakannya dia nih masih kontekan sama keluarganya ini masih hari pertama Bang hari ini kejadian besoknya saya dikontrakan setelah saya dikat sama bos saya jam sembilan apa jam sepuluh saya lupa waktu itu saya dikontrakannya Sandi ini lagi ngopi sekitar jam 8 malam di luar sambil bahas-bahas masalah kerjaan yang bagi saya nggak adil gitu ya ya kenapa dengan keadaan seperti ini harus dikat sepihak maksud saya udah gaji kasih berapa sekarang kita berurusan sama siapa gitu kan nah disitu ada tiga kontrakan Bang si Sandi ini paling pojok yang tengah kebetulan dia kenal sama si Sandi karena emang paginya saya lihat dia sering ngobrol kan saya disitu dari pagi yang pojok nggak tahu siapa saya nggak kenal jadi pasti saya lagi ngobrol ini nimbrung buka keluar bawa kopi bawa kopi di nimbrung duduk pingsan 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 ketika pas dia pingsan dibangunin dong di Sandi tahu-taunya malah matanya begini nih matanya gini Hai kenapa ini tau-tau tadinya yang mau dicekek sempet mau dicekek tapi semuanya terus didorong ya kan matanya gini Hai kamu harus mati gitu bilang oh gila lah ini siapa lho rame tuh kewes mende kontrakan pojok pokoknya akan sih pada kesitu dah Oh iya pada nonton gitu ya pada pada ngeliatin Mas dipegangin Mas dipegangin gua sambil ya sambil ketawa ketawa disambil ketawa kamu suaranya suara cowok kamu harus mati kamu harus mati gitu ini syatip warga manggil orang bisa nah daerah situ ya dateng ini siapa ini yang kontrakan sebelah pak ditanya dulu sama bostad ini siapa tanya sama dia kalau pengen tahu siapa gitu kan udah ngomong gitu syatannya saya tanya ngomong gitu sambil matanya tetep begini matanya tetep begini tanya sama dia sebenarnya siapa ya gua gua bakal nanya dia tapi lu keluar lu keluar dulu kasiannya orang yang udah lama di sini gitu akhirnya dikeluarin ngobrol ngobrol di dalam tapi warga disuruh bubar kan karena kan mereka enggak tahu kejadian saya seperti apa di jalan akhirnya ngobrol di dalam kontrakan nih saya Pak Ustadz ini sama Sandi kulir kejadian apa Mas soalnya nih masih ada deket-deket sini nih saya ceritain jadi gini Pak kemarin saya mau berangkat ngirim barang nih dari Cirebon baru mau masuk tol nabrak di jalan ini kata saya kan lagi perbaikan jalan di situ Mas iya orangnya nancep kena ini matanya pantesan tadi si itu tetangga-tetangga lu matanya begini gitu kan ya gimana ya Pak udah sekarang mendingan samperin aja lu ke keluarganya ini alamatnya saya enggak tahu Pak lah kan lu bisa nanya ke polisi gitu deh pasti dikasih tahu sama dia kan gimana ya takut sebenernya ke sana lagi akhirnya udah besok pagi gua anterin di sana sama pas itu iya Alhamdulillah gitu ya emang jadi kayak kenal-kenal gimana sih kenal muka enggak kenal nama si Andi sama orang itu sama Pak Ustadz itu karena sering ketemu kali ya singkat cerita pagi ini jalan lah kita ke kantor polisi itu kita wajib lapor waktu itu seminggu seminggu pertama wajib lapor karena sempat mau dibikin polisinya bilang sempat mau dibikin penahanan waktu itu cuman setelah ada otopsi enggak terlalu bisa memberatkan ke kita karena emang keadaan orangnya pun alkoholik gitu lah ya saya minta alamatnya kebetulan enggak jauh dari lokasi situ Bang rumahnya dari lokasi itu ini alamatnya Mas saya samberin saya ketop Wah abangnya ketemu lagi sama yang nyok itu ternyata abangnya itu ditonjok lagi si Sandi koprak 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 maknya keluar nangis-nangis udah udah saya inget udah sini pada masuk masuk saya udah berdarah hidungnya ditonjok tadi ya tanya saya masuk ke rumah saya pikirkan orang marah banget diem aja bu saya mohon maaf sebenarnya yang nabrak Sandi saya supirnya sebenarnya saya yang salah karena saya mempercayai sama kenek saya waktu itu kan karena saya berasumsi adalah dia belajar saya udah kurang pernah ngelepas dia di jalan saya sebenarnya gitu dan dia bisa dia mampu gitu udah lah Mas nggak usah diperpanjang lagi Nah ini yang bikin yang bikin saya kaget itu dia itu habis habis terus nyolong perhiasan maknya kalau bagi-bagi ibu sih nggak masalah udah biarin anak kayak gitu mau diapain orang tuanya gitu ya orang tuanya gitu saya udah buru amat mau gimana pun tetap saya salah Bu di kepolisian pun waktu kemarin saya sama mau ditahan udah udah ibu suruh cabut sama Uwak bilangnya gitu kan saya ibu Uwak sama si Sandi sama abangnya sepakat kita datang kantor polisi di sana clear lah itu masalah masalahnya yang terakhir adalah kita belum makamin ini orang belum dimakamin belum dimakamin Bang Oh berapa hari dari keluarganya juga nggak mau nerima karena emang si ibunya bilang nggak berapa hari baru dua hari dia masih di rumah sakit Bang yang saya bingungnya kan pas kejadian di otopsi besoknya saya dipecat malamnya saya kan di rumah terus yang kesurupan tadi ya Nah besoknya saya kesana sama ibunya itu darah kagak habis-habis katanya di rumah sakit itu nggak habis-habis kata si susternya udah diikat tangan kan diikat begini ntar gelepak lagi iketannya copot ngelepak lagi satu-satunya jalan adalah ibunya 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 ngerestuin apa enggak ini biar bisa waktu-waktu pas kejadian itu ya pas saya kesono sama keluarganya semua ibunya nggak mau masuk tetap nggak masuk cuman akhirnya si abangnya ini mohon-mohon ya mohon-mohon udah lama emang udah gini ini biar bisa dikuburin begitu bilang ya udah emak ikhlas begitu ya emak ikhlas serok jadi anehnya gini Bang kan saya tadi sabang sama bilang pas kejadian itu pas nancep orangnya masih hidup nggak sekarat kan saya bilang tapi begitu si emaknya bilang udah emak ikhlas itu langsung ngelak udah jadi meninggalnya dia pas itu malahan kata dokternya itu jadi dokternya pun bingung jadi selama itu disitu kan nunggu ke ini keluarganya dulu dong dia nggak bakal mungkin terus dibikin apa gitu deh nggak mungkin karena nggak ada kebiasaan dari keluarga dia pikir ini orang sebenarnya masih hidup jadi kayak sekarat ya metamit ya Bang saya ngerti koma mungkin ya sekaratul maut mungkin oke karena kan masih ngegantung ya setelah dapet persetujuan dari emaknya dapet rido langsung dulu oh rido nya ya oleh orang tua itu saya langsung inget masa langsung inget masa itu sandi di pojokan udah Aduh gue nggak sabar salah banget kedengeran sama si ibunya udah nggak usah dipikirin nggak apa-apa mau deh ikhlas mau deh ikhlas udah tuh kelar pikir saya udah kelar permasalahan saya sampai di situ Bang ya mencar nih saya pulang dulu ke tempat kontrakan saya yang lama bukan yang ini ya saya menumpang sebelum sama Sandi saya cerita gini-gini gini lah si Sandi kejadiannya setelah dua hari kemudian nih anggap yang di rumah sakit udah kelar udah pemakaman nih udah itu udah selesai dua hari kemudian Sandi saya bang Mas bisa kerumah nggak ada apa emang minta tolong gua kerumah ya nyampe kesono sama temen saya Santo temen saya maik motor kesono kakinya bengkak Bang si Sandi kakinya bengkak ini jadi begitu ngangkat si Sandi tuh selo kenapa San udah dari pertama lo kita mencar Mas gua belum keluar keluar rumah gua malu kaki gua gede banget kayak kaki gajah gimana oh iya gua nggak tahu sang lu harus ngapain itu waktu itu masih bingung saya mau ngapain temen saya bilang kalian orang pintar baru saya mikir yang kemarin rumahnya dimana coba tanya tetangga sebelah akhirnya saya nanya tuh Bang yang kemarin orang pintar dimana ya Mbak kata saya yang bantuin kemarin tetangganya Mas Sandi keserupan oh itu di depan sana Tuhan agak jauh kalau minta anterin Kenapa kasih tahu oleh Sandi kakaknya bengkak akhirnya datang si Ustadz itu datang setelah datang terus berobatin ternyata itu kiriman dari abangnya Oh abangnya almarhum abangnya almarhum masih nggak terima terus gimana Pak Ustadz saya bilang ini biar biar selesai ibunya udah ngeridoin makanya anaknya namdulillahnya udah bisa dimakamkan dan kasus di hukum apa di kepolisian pun udah dicabut waktu itu ya Sekarang kita samperin aja kerumahnya tapi gua nggak ikut itu lu aja urusin sendiri ya keadaan dia bengkak gimana Bang nggak bisa ngapa-ngapain kan tidur saya disitu Bang di rumahnya dia sama temen saya balik karena kan pasti harus kerja malam lagi tiduran begini baru-baru perasaan saya melek jadi di depan saya persis begitu belet di depan muka ininya ini kayak tadi begitu ngeliatin saya begitu saya di bawah ketendian tuh rep-rep tuh saya lawan saya lawan ya kata saya ah istighfar lagi tuh istighfar 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 ya Alhamdulillah bisa tuh udah bisa dikeren saya udah beres lagi tuh masalah tuh udah saya bangun sekitar jam 2an mah jam 2an bangun pernah nggak mengalamin seumpama lagi duduk hening gitu ya terus ada yang jalan di keramik nih tek 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 menghampiri menghampiri dia lagi-lagi duduk itu dihampiri tek 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 yang kita udah dek-dekan nih karena itu kontrakan 3 kamar saya ada di tengah tek tek udah dek-dekan gitu begitu suara itu hilang nggak ada orang oh lagian siapa yang masuk ke kontrakan orang Bang waktu itu saya pikir bangun sih Sandi bangun kaget dia mas kayaknya gua gua kayaknya harus mati juga nih kayaknya nih us ngomong gitu ya gua dimimpiin nggak enak banget nih sama dia nih gua tetep ditarik-tarik jadi seolah nggak terima waktu itu saya berpikir adalah saya nggak tahu harus ngapain kalau disebut salah yaudah salah saya saya udah ngelepas dia jadi waktu itu jadi dia yang bawa mobil malah jadinya saya ribet ngikut ya udah gini aja lu ada waktu kapan lu bisa sembuh dulu dikit ayo gua antar lu pulang nggak bisa diobatin sih Bang tetep bisa diobatin orang-orang Pak Ustadznya bilang ini nggak bisa diobatin harus dianya langsung ngeberesi akhirnya saya minjem mobil waktu itu bukan minjem rental Oke rental mobil saya antar lah dia pulang ke Kulon bawa mobil ke Kulon? Kulon saya nggak berani nyebutin ya sorry ya iya silahkan silahkan Bang silahkan nama-nama dirinya nggak usah sebutin iya iya silahkan setelah saya antri itu di jalan dia kan ngomong Mas kaki gua sakit banget sampe nangis-nangis Bang nyampe ke perut-perut kayak disembelit begitu kata Mas gua udah nggak sanggup udah lu jangan mikirnya nggak nggak gua aja nggak tahu rumah lu dimana ini gitu lu cukup kasih itu gua di belakang gua nyampe pokoknya Mas sorry banget gua mampu pingsan banget gua udah nggak kuat banget pingsan handphonenya saya ambil aja tuh saya kontaknya karena ada telepon abangnya kan Bang saya posisinya disini-disini udah Mas lo lewat sini aja ntar keluar tol ini ntar kalau bingung lo telepon sini gua jemput gitu deh udah tuh ngapain dia udah pingsan di mobil saya di belakang udah pingsan buset kata saya ini mau ngapain ini orang kaget bisa ngapain saya berdua saya berangkat sama yang retail mobil cuman saya udah Mas biar saya yang bawa aja mobil kebeneran temen saya kan mobil waktu itu mobil ya mobil Senia gitu oke naik ke atas di tengah-tengah ada persimpangan lurus sama ke kanannya Bang begitu saya nanya sama abangnya Bang ini saya harus belok kemana dia kan naik motor udah bablas duluan saya harus belok kemana ke kanan Bang eh nggak deng ke kiri eh lurus aja yang bener yang mana kata saya balik lagi tuh long balik lagi dah Bang balik lagi dah mobil orang kata saya balik lagi ke kiri itu Bang akhirnya yang benernya saya masuk kiri cek di jalur itu harus belok ke kanan nanjak karena memang satu jalan nanjak saya belok ke kanan got tengah-tengahnya lubang bolong iya ini nggak bisa lewat sini karena mobil kalau toh lewat pasti nggak geblos terus mau gimana angkat nyampe rumah masih jauh nggak rumahnya Tumas udah disitu kelihatannya mau deket Bang jalan malah 15 menit baru nyampe gotong dia berdua sama temen saya itu ya saya gotong akhirnya saya nyampe ke rumahnya saya gotong saya simpen di rumahnya ponakannya dia ponakannya temen saya itu orang kalau bisa bisa disebut orang sakti saktik itu orang mas sampai jangan masuk dulu sini bentar jadi di belakang sini diginiin sama dia wuih kesurupan langsung orangnya Bang yang obat ini tuh bukan teman saya yang sebelah kan saya tadi bilang saya ngeri tahu supir dia yang kesurupan ya dia yang kesurupan di mobil itu dia udah begini-gini tangannya nih nahan kayaknya tuh udah begini aja lu kenapa gimana aja lu kenapa enggak udah jalan aja bahkan waktu pas saya bilang tadi ada bolong apa seluruh air yang bolong itu dia bilang trabas udah sikat aja enggak gue nggak berani kalau mobil gue sih nggak papa saya pikir gitu begitu udah nyampe temen saya ini disimpen di belakang masih jalan masuk di rumah eh gituin langsung serupan junggal-junggal percaya nggak percaya Bang pohon kelapa dia naik langsung naik langsung naik ke pohon kelapa udah biarin aja mas nggak apa-apa lucu lihat orang begitu ya jatuh gimana itu situ membuat mainan saya kan orang awam saya bilang gitu kan akhirnya dibersihin lah itu ada yang nempel sebenarnya di jalan ada yang nempel ternyata yang nempel itu dia emang kiriman dari dia juga yang ikut si Sandi sekarang gini aja Mas intinya sampein sebenarnya sini kan cuman ngantar eh pas saya kan disini cuman ngantar doang nih Mas saya mau langsung balik oh nggakpah Mas kalau sampein balik sekarang saya nggak tahu jawab kalau ntar turun ada apa-apa weh mendingan besok pagi aja lu pulang sekarang tugasnya adalah lu di sini aja dulu hat gua mau ngobatin nih yang ternyata sembuh udah melepuh Bang disini Bang udah nanah segala nggak apa-apa aduh mata yang disini udah berair tega nggak tega juga Bang saya lihatnya ya maaf ya saya ngeliat juga kadangnya geli gimana sih Bang ya aduh temen saya ini dimasukin kamar sama ponakannya tadi sama keluarganya juga diobatin sempet ada mungkin kalau halusnya perang begitu lah ya saya nggak paham itu udah Mas apapun yang ternyata disini aja dulu ya lagi mau kemana udah malam bang kata saya udah pokoknya saya mau tidur saya bilang gitu kan saya masih sempet bercanda orang mau ngapain dibikin tenggang orang saya takut juga kan begini dari darah orang udah Mas nggak apa-apa sini aja tidur nggak apa-apa bantal guling saya sediain disitu cuman jangan keluar dari situ tidur di kamar itu jangan lu keluar kalau emang belum pagi secara nggak sengaja itu gini Bang kejadian di malam itu saya lihat jam sekitar jam setengah dua saya nggak sengaja mau ke kamar mandi saya udah dipengingan saya nggak boleh keluar sebelum pagi begitu saya buka mamangnya Sandi itu temen saya itu jadi dari kamar itu dia lagi begini ini lagi narik tapi nggak tahu narik apa saya nggak nggak terlalu jelas ininya tapi ke suara geramannya dong yang saya masih inget tapi sekarang Oh kayak lagi Oh gitu geraman begitu ya tutup lagi saya nggak jadi keluar saya nggak jadi keluar dan sampai pagi pun saya nggak tidur paginya saya bikinin teh Mas tiba-tiba nyeletuk semalam kan saya bilang jangan keluar kalau sebelum pagi semalam saya kebelet tapi sehingga keluar tuh apa yang lu lihat saya lihat apa-apa Oh ya udah karena kalau emang lu lihat mungkin lu nggak akan sanggup gitu bilangnya gitu toh kalau emang lu keluar juga ganggu saya malah yang jadi kon yang lagi konsen dia asumsi begitu bagi saya saya cuma bisa bilang maaf gitu ada satu pertanyaan sama saya gini lu nggak ada pikiran buat dibawa ke rumah sakit itu sebelumnya apakah puskesmas atau klinik di klinik pun saya ajak ke sana emang kebetulan klinik ini nggak jauh dari kontrakan dan beli si Sandi itu banget saya ketunya sampai sana cuma sakit biasa atau dokter gitu ya sakit biasa bahkan paginya saya nganterin dia sorenya pun saya nganterin dia kalau emang penyakit biasa dok kenapa harus jadi tambah gede biasanya dari mana oke gitu kan bahkan disini kan udah 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 begini Bang disini kan ini ini di pojokan sini tuh bukan belek bukan ya nanah nanah putih itu kalau seumpamanya dia ngedip ini ngedip nih kan kalau secara gimana sih mata ngedip pasti sini kan ikut gerakan denyutnya tuh itu keluar eh kadang ya itu yang lebih parahnya itu pas malamnya keadaan saya nganter ke sana itu kan udah mulai darah keluarnya tuh ya intinya saya cuma bisa bantu itu Mas keadaan saya terus terang kejadiannya udah saya ceritain sekarang intinya saya nganggur kejadiannya ya itu yang tadi saya ceritain intinya saya minta maaf nih keluarga karena bikin jadi kisru gini entah nggak kisru yang salah saya kok saya ngelepas dia bawa mobil risikonya saya orang tadinya pun udah saya backup-in supirnya yang bawa mobil siapa saya ternyata di belakang saya dia malah ngomong malah ngomong saya yang bawa mobilnya makanya dia sampai dipukulin sama abang ya kan udah ya udah Mas kapan saya boleh pulang saya tetap harus pulang ntar dulu Mas tiga hari lagi gitu dia Oh tiga hari lagi hari lagi singkat cerita ketiga harinya saya bilang sama si mamang ini emang udah tiga hari saya mau pulang ya udah saya cuman itu pesen lu paranin ke rumahnya lu bawain air aqua lu bilang Assalamualaikum depan pintu sebelum dia buka pintu air harus sudah dibuang Oh ya Oh nggak papa cuman gitu doang gampang saya gampangin ya lah bang cuman luang air doang pikir saya waktu itu kan saya bilang Sandi son gue cabut ya udah mendingan saya ngeliat kondisi dia di kamar udah mendingan cuman jadi kurus kan karena nggak makan-makan dia Hai cabut ya si mobil mau pulang duluan jadi saya naik bis dari sana kan pulang oke jadi setelah saya tiba-tiba di Jakarta kan saya bingung nih mau kemana mau ke kontrakan Sandi kontrakannya di bawah mau ke kontrakan teman-teman yang dulu temen saya kan kerja di siang Oh ya saya kan nganggur tuh akhirnya saya udahlah samperin aja ke rumahnya nih rumah siapa nih ke rumah yang kejadian kemana itu Bang yang kecelakaan itu saya kesana pikir saya kan bawa aqua dong tinggal rupain dong depan pintu ketoknya Assalamualaikum setelah saya denger ada suara yang kerek mau buka pintu saya mau nuangin dong si air aqua ini kok nggak bisa Bang kayak ada yang narik mau ditumpain ada yang narik kayak rupain ada yang narik yang saya lihat dari kaca itu emaknya yang mau keluar begitu buka pintu abangnya yang keluar lu ngapain mau ikut-ikutan juga ini apaan begini dibuang sama dia begitu mau bisa Bang dilempar sama dia akhirnya itu akhirnya itu lu ngapain lu disuruh masih apa gua masih ngeterima itu adik gua Bang Bang kalau gini caranya terus serang gua di posisi mana sih gua posisi bingung kata bang di sisi lain bukan gua yang bawa mobil di sisi lain gua yang nyuruh dia bawa mobil nih dan kejadiannya adalah sekarang adik lu udah almarhum udah biar tenang ibu juga kan udah apa namanya udah ikhlasin dengan permasalahan ibu udah ngiklasin kemarin aja adik abang nih udah bisa dimakamkan yang katanya tadinya masih si dokter memfonis udah meninggal ternyata belum saya bilang gitu kan ah banyakan bacot lu saya mau ditonjok saya lari dong ada emaknya kenapa Mas ada apa tuh saya di uber-uber sama itu tuh Astagfirullahaladzim dibawa masuk ada apa tuh jadi gini Ma saya kesini cuma nyampein silaturahmi doang sebenernya kalau emang mau ada ganti rugi katanya dari pihak keluarga sana mau Hai apa yang mau jadi ganti cuman si ibunya ngomong kan saya udah bilang dari awal Mas saya udah nggak ada sangkut paut sama itu saya udah ikhlasin semuanya dapet dong saya satu tameng disitu ya oke ibu udah ikhlas tapi gimana dengan anak ibu yang ini nih sebelah saya dulu yang abangnya itu ya gimana nih dengan ini si Sandi temen saya yang kemarin nabrak sekarang dikirim sama dia Oh iya saya tunjukin fotonya Bu ini fotonya temen saya sekarang dia ada di kulun di rumahnya ya namanya orang tua begitu kan ya ya kita serba salah juga sih mungkin di sisi lain si abangnya nggak terima kan namanya yang ada satu-satunya orang tua udah ngeikhlasin mungkin bagi dia ya udah tapi abangnya ini digampar sama emaknya ibu nggak pernah ngajarin kalian kayak gini gitu lah intinya kalau bahasa Indonesia ya saya nggak pernah ngajarin kayak gitu ya udah yang udah terjadi semua itu takdir gitu cuman tetap aja tetap maksudnya dia tetap di resumsi tetap nggak terima gue bikin dia mati jadi selama ini tuh yang dia bikin tuh setelah kita kejarin itu ya abangnya ngirim gitu akhirnya udah kalau nyampe ini berlanjut mau ikut ngikutin sumpah lagi kayak adek kamu bilangnya gitu saya nggak bisa nama ya sih ininya saya bilang gitu aja mau maksupain lagi sama kayak adek kamu nangis mau kejar-kejar abang itu kejar sujud di kaki ibunya tuh saya juga ikut nangis waktu itu saya mah mohon maaf ya keadaan seperti ini sekarang secara nggak langsung saya yang bikin secara nggak langsung ya saya pikir ini saya yang bikin udah mas kan ibu udah bilang intinya dengan jawaban yang sama udah ikhlas itu akhirnya saya mohon tuh sama abangnya Bang gimana caranya biar bisa lo maafin gue bilang gitu sebenernya gua nggak ada urusan sama lu si abang ini bilang saya gua nggak ada urusan sama lu karena tadinya gua bisa berurusan sama lu pas lu bilang lu yang bawa mobil oh iya karena begitu gua nyampe kantor polisi polisi bilang yang bawa mobilnya yang mana orangnya noh yang sebelah bukan ke saya dari situ makanya itu sebenernya nggak ada urusan mas saya sebenernya mah karena ini cuman ada sedikit dendam gitu kan lah ya akhirnya tolong lah mas teman saya punya anak istri mas juga kan punya anak istri eh abang juga punya anak istri kalau bisa dibikin secara kekeluargaan ayo kekeluargaan maunya gimana keluarga tadi saya udah jelasin keluarga mau ikut gimana caranya mau dikekeluargaan ya udah mas tunggu ntar malam saya kerja saya insyaallah saya lepas udah bingung tuh kan secara kejadian itu saya bingung ini bener apa enggak ini bener saya masih masih ngawang-ngawang nih ini bener apa enggak nih mau dilepas karena si abang ini bilang dia kan kerja ngerantau bang si abang ini kerja ngerantau bukan 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 di sini singkat cerita besok pagi nih jam delapan Sandi telpon Mas dimana saya di kontrakan lama nih ngikut sama temen Mas gua kirimin foto ya kondisi gua deh janganlah San gitu enggak gua kirimin fotonya ya 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 udah terserah lu udah kirimin fotonya baik Bang Oh sembuh cuman bengkak biasa doang udah nggak ada darah itu nggak ada kaki sini tinggal ya kempes-kempes biasa gitu jadi di telepon itu saya ngobrol kok bisa katanya ada yang nyamperin ke si mama mungkin alusa bagaimana suruh ngerjain ini buat penyembuhan si Sandi ini gitu kan dikerjain malam itu juga kata dia ngobrol di telepon sama saya setelah dia ada kegiatan pada malam itu kurang lebih kata dia empat jam atau tiga jam bisa mengkacabut cuman waktu itu korinnya si almarhum itu ada bang kesitu Bang Oh ada ada si Sandi ini cerita sama saya itu ada disitu dia nyaksiin bahkan dia sempat ketawa-ketawa ngelihat keadaan gua gitu dia bilangnya setelah diobatin dia udah mau pas terakhir mungkin terakhir ya terakhir dalam doa gitu dia nangis siapa yang nangis si korinnya ini dia kayak nggak terima Wah nangis ngeterima gitu intinya nggak bisa nih harus ngikut gua harus ngikut gua ini dia yang bilang masa ya di Sandi ini bilang ya pada akhirnya Alhamdulillah Mas pas gue pagi keadaan gue sekarang begini gua pastiin Senen depan gue di kontrakan ya udah gua tunggu udah tuh saya lost kontak dulu singkat ceritanya Senen depan si Sandi nelfon Mas saya udah di kontrakan setelah Senen itu saya ketemu saya nyamperin kontrakannya kakinya udah biasa cuman ada luka-luka bekas dikit ya bisa cepet ini doang kelar masalahnya serem banget ya akhirnya dia nangis-nangis di kontrakan nangis Mas gue mohon maaf ya jadi ruwet nih masalahnya nggak ada gua yang salah gua ngajarin dulu ya gua tahu jawab terus ini gimana udah beres semua setelah saya ngobrol intinya si Sandi ini minta untuk ke rumah keluarganya keluarga siapa keluarganya marhum pengen silaturahmi gitu bingung lagi Bang saya Bang ini baru kelar masalah pikir saya yang tadinya yang lama ada dendam ketemu tuh bedrock lagi repot lagi nih urusannya saya pikir gitu kan yaudah namun nggak mau emang dasarnya dia udah mohon-mohon Yaudah ayo santrin keson Alhamdulillahnya abangnya ada disitu ibunya ada disitu kita ngobrol Alhamdulillah diterima baik cerita diceritain semua kejadian yang tadinya nggak mau denger si abangnya kan nggak sempat mau dengar cerita dari Sandinya langsung itu baru dari saya dengar ceritanya jadi kejadiannya gini Mas dijelasin saya lagi jadi bawa mobil itu almarhum bawa motor kenceng banget saya nggak tahu itu kalau itu ada besi dia ngajar motornya mau di kolong emang masih di kolong orang pas olah teh olah TKP mobil saya parkir motor masih di kolong mobil orang yang loncat gitu kan ceritain kalau orang apa namanya sih marah di empat gimana sih kan kelihatan bukannya ya oke iya masih kayak tahan-tahan gitu ya tahan cuman jatuhnya jadi kedianya nangis malah udah udah saya udah saya ikhlasin kalau emang saya masih dendam sampai nggak mungkin ada di sekarang disini gitu abangnya tuh dia juga nyuruh orang ternyata saya terus terang Mas saya nyuruh orang bisa buat ngajarin lu gua nggak gua terima itu adik gua Oh dia nyuruh orang ada nyuruh orang gila ya dan cimanya udah intinya ini ya saya ingat-ingat saya masih punya orang tua masih Hai publik saya tinggal ibu nah pegang kemarin udah ngeliat sendiri kan kejadiannya jumlah sakit kayak apa cuman modal ikhlas saya cuman bilang apa udah saya ikhlas bisa bisa meninggal langsung ya punya Rido bener kalau dibilang Rido orang tua itu Hai mujarab banget itu kita mau jadi ya mohon maaf kayak sukses apa enggaknya kita gitu kan bahagia enggaknya kita emang tergantung dari orang tua dan saya ngalamin bukan ngalamin nyaksiin itu pas kejadiannya itu dan akhirnya saya bilang mah ibunya intinya bu saya mohon maaf sama abang juga mohon maaf damai lah ceritanya udah udah-udah damai saya pulang saya pulang terus nyampe kontrakan saya bikin indomie ngopi saya tanya sama Isandi selanjutnya mau ngapain usaha gua udah gua bukannya mau musuhan sama lu enggak gua mau nyari ke tempat kerja lain gitu udah dapet yang Mas gampang kau bawa apa aja lu boleh modal SIM karena udah ada yang nawarin saya kerja nih saya masuk ke daerah Kerawang Oke ke Sonor begitu nyampe Kerawang saya kerja kurang lebih dapet seminggu apa dua minggu gitu ditawarin ada lowongan Mas tolong nyariin supir saya telepon Sandi San simulu udah jadi udah mas sim tapi sim gua besok lu berangkat ke Kerawang bawa sim lu yang saya harus peker ya ngomong bukan saya temen saya malah yang nyuruh masukin lu besok ke Kerawang lu bawa sim lu A kesini singkat cerita besoknya dateng dia diterima Alhamdulillah rezeki dia nih suatu PT logistik terbesar di Kerawang loh gokilnya itu orang iya bejo bejo ya isi hoki nyampe dia diterima berhubung saya mikirkan jauh saya di Tangerang karena saya nggak ambil tuh kerjaan saya cuman sebulan saya pindah lagi ke Tangerang karena ada kerjaan disitu Hai sampai dari situ saya bilang inget ya gua cuman nyampe sini doang ngajarin lu enggak banyak loh ilmu yang gua kasih ke lu enggak banyak lu improve aja dah cara bongwil gimana hati-hati pengalaman udah parah ya lu baru gua baru sama kita sama-sama baru pengalaman lu lebih parah dari gua belum pernah kalau sampai kejadian kayak gitu intinya gua nitip hati-hati lu yang bawa temen temen gua nih temen gua percayaan orang sini lu lu kerja sekarang di perusahaan logistik terbesar untuk di Kerawang dah bulan depan gue dari Sen itu saya bilang gitu gimana sih lah juga ya bukan rezeki gua lagian gua emang disini enggak enggak terlalu serah kerjanya dan nyampe sekarang si Sandi masih kaya disitu nyampe punya anak tiga di yang di sekarang itu masih sampai detik ini masih orang ya ya itu saya bilang saya untuk cerita ini aja izinnya saya kan agak susah dan pada akhirnya saya bilang sama dia gue ceritain cuman bukan bukan ceritain elunya pengalamannya nih yang gua bagi bagaimana pengalamannya nyikapinnya gimana pelajaran juga yang kita ambil barang-barang bukan berarti kan karena dia kerjanya di logistik kan sampai sekarang masih mungkin yang dia takutkan adalah temennya pada tahu nih kerjaan dia dulunya kayak gimana pernah kejadian apa bukan kerjanya kayak gimana ya bisa dibilang itu musibah sih ya karena saya bilangnya kan gua ada temen udah lama nyopir sama gua dulu tuh supir doblan gua saya nggak bilang dia kenek saya dulu nggak gitu ya makanya saya timpangin itu sama dia cuman saya pesen lu kasih mobil kecil dulu ya buat dia buat belajar gitu ya bukan buat belajar dia pernah bawa dia sempet mobil pusok cuman yang gua lihat cuman dua kali atau tiga kali saya alasannya begitu tapi dia biasa bawa mobil double apa engkel lo kasih itu aja aman bagian mobil gua yang urusin ya udah dia dateng ya Alhamdulillah nyampe detik ini dan ya nggak tahu ya dia mau nonton apa enggak ntar kalau itu saya kirim ke dia nggak tahu dia mau nonton apa enggak Bang Sandi nonton ya nah ya nostalgia lah kisah-kisah lama gitu kan ya bisa dibilangkan ini musibah ya Bang Bulang musibah bukan aib sih sebenarnya ya namanya kita di jalan kita nggak tahu nih kan ada dua ditabrak atau nabrak nah ya itulah namanya di jalan Bang Bulang oke sob maksudnya nih kisah pengalaman horor yang di dalam sama Bang Bulang ini ya bisa kita ambil segi positifnya Bang jauh-jauh negatifnya jadi ya namanya di jalan ya pasti punya resiko apalagi buat temen-temen yang kerjanya di jalan entah supir truk entah ojok online entah kurir entah apapun itu ya ya itulah perjuangan seorang ayah atau seorang lelaki yang sedang mencari nafkah menjadi rezeki yang halal gitu kan yang pasti kita harus baca doa safety first yang bawa motor jangan apa-apa pakai helm pakai sepatu pakai jaket biar nggak masuk angin yang bawa mobil bawa kendaraan rada empat dan lebih pakai safety bel biar safety yang jomblo cari pacar eh bercanda ya itulah hidup selalu penuh dengan cerita dan Bang Bulang mengungkit dan menceritakan unek-uneknya nih sob namanya di jalan pastilah ada kejadian-kejadian yang menarik terutama horor gitu ya serep banget sih sob banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang sekarang ini ridunya Allah ridunya orang tua gimana kita ke orang tua insya Allah Allah memberkahi kita dalam hidup ini dan sekali lagi selamat happy new year selamat tahun baru dua ribu dua puluh empat eh ini enam empat oke dan semoga di tahun ini semua cita-cita kita harapan kita impian kita doa kita bisa dikabulkan di tahun ini sukses dunia dan akhirat dan sampai jumpa di kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bolang makasih banyak Bang Bolang ya thank you very much ya udah ganggu waktunya nih sama-sama dadah buat kalian yang punya apa-apa pengalaman horor langsung aja cek ke nomor 0877-1671-53372